Terima kasih telah menonton! 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 dari Tanjung Prius setelah sekian lama mungkin adalah sekitar 20 tahun gak naik apa lagi dari sini nah kita tadi udah melewati proses check-in dan ya cek bagasi ini udah banyak banget nih penumpang kayaknya keberangkatan hari ini cukup ramai ya dari Jakarta loh gak tau nanti dari Surabaya dari pelabuhan selanjutnya gimana yang? siap? bismillah ya abis ini kita di atas kapal lagi nanti urusan kita selanjutnya oke rame rame iya bismillah bismillah hari ini kita berangkat dari Tanjung Prius ke Banda Naira ini dia kapalnya oke oke oh deg-degan ya bismillah Tanjung Prius KM 30 nah ini jadi dia deck kita itu di deck 5 bagian belakang si pemandangannya tuh seperti ini kalau ada ke jendela tuh kayak gini pemandangannya langsung laut ya gak ada apa lagi dan tempat tidur kita tuh disini 5604 ini rata-rata tujuannya sampai ke Ambon sekitaran kita ini ibu bapak-bapak ini juga kita tidurnya disini nih kamar bekas kelas 3 wisata nyaman sih untuk pelayanan pelni sekarang jadi ya inilah ada perbaikan di bagian pelayanan pelabuhan pengencekan boarding pass kalau saya dari operasi dan pelayanan kapal itu jadi kita memang di Tanjung Prius ini mau meningkatkan pelayanan nih kalau misal di Prius ini harus berubah gak kayak dulu kita harus steril dari penumpang yang gak bertiket jadi ini semacam sosial harus lebih perbaikan iya biar kita nanti kan namanya perubahan pasti ada yang gak disukai nih sama penumpang kan kita harus standar pelayanan penumpang akutan laut nih ada undang-undangnya ada permennya iya kalau misal gak sesuaikan kita kasihan penumpang udah bayar itu sih akhirnya kita beli pakai website terus bayar pakai iya reservasi website kan jauh tirtolekon berhasil tuh di aplikasi itu dia cancel gitu loh jadi kayak gak jadi tiketnya kan jadi harus ngisi data ulang karena kan 2024 nanti kita nih gak ada lagi penjualan di loket iya semuanya online pelin mobile pelin mobile ya online ya itu tadi penyamanan pengguna tadi yang kita harus terapiin biar berbenah terus nih nanti saya sampein yang tadi add-on ya add-on bisa dibeli online satu terus yang kedua kayak ini sih fasilitas ini kan kamar kelas 3 ya tadinya mungkin bisa ditambahin lokar gak itu kan masih ada rel yang bekas-bekasnya di bawah saya dari tahun 90 ini sama keluarga dari saya masih kecil jadi ingat banget lah jadi sama ini sih mas apa tempat casan tadi di depan ada disini gak ada jadi kayak gak rata aja gitu kita perjalanan 5 hari ini lumayan ke bandak kalau kamera baterai habis ngecas numpang ke tempat orang kan agak gimana gitu ya oke pak itu sih dak 5 belakangnya jadi kalau untuk perubahan 20 ini pasti pada saat docking kalau misalnya mau berubah iya penambahan kayak bapak tadi iya pasilitas salah silisir itu kan di atas kapal ada ini nih iya ada surveinya dulu ada surveinya dulu kan jadi mungkin kita tambahin pada saat docking nanti ya iya kayak gitu sih oke makasih banyak pak ya makasih pak izin boleh saya pinjem tiketnya pak untuk validasi biar oh ya silahkan beli kamar kelas iya 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 dan ya itu sih kagetnya pas sistem add-on ini gak bisa beli online tapi memang dari jauh kadang harusnya udah bisa online sih kayak iya apa sih dengannya kayak kereta dan sebagainya kan itu udah online semua soalnya kan gak semua penumpangnya itu kan berasal dari Jakarta kan startnya kan ada yang banyak dari daerah-daerah juga mau berangkat dari sini gak bisa beli kamar itu kan nantilah saya sampai tempatin IT kami ya biar penambahan ini iya di aplikasi pak makasih mas ya mari selamat melakukan ini penjalanan iya kasih ya ini kita bikin kasih tau aja sih kasih masukan kalau teman-teman mungkin udah ada yang beruntung dapat add-on itu yang tinggal-tinggal ada cat pelabuhan kayak kota-kota sekitar kayak Surabaya yang dilewati gak ya tapi untuk kita yang jauh kayak kita di Padang ini kan jalan itu ke kantornya gak ada disana ya kantornya cuma buka setahun sekali jadi ya beli tiket kayak gini ekonomi udah pasti kita gak bisa dapat kamar sih nah dan beli add-on itu cuma dilayani di pertabuhan itu agak memberatkan semoganya udah kebaikan ke depannya gitu atau gak ya bikin lagi kayak kamar kelas kayak dulu agak bayar mahal pun kita gak masalah sebenarnya karena kita dapet layanan kayak di Kelut atau Sinampung kan itu gak apa-apa kita sesuai kebutuhan sebenarnya beli gak terpaksa jadinya enak sih itu ya itu aja sih ini kita nikmatin aja perjalanan sebagai penumpang full ekonomi kali ini tetangganya bagus kurang kasan aja banyak nih kita di retan kita nih kayaknya rata-rata ke Ambon ya turun di Ambon mungkin ada yang turun di Banda di Tual atau di mana perabuhan yang selanjutnya banyak oke jadi kita tadi udah naik ya kita udah ambil tempat tidur kita di deck 5 bagian belakang kita kali ini gak ada ambil kamar-kamar kelas kayak trip-trip kita sebelumnya dan sekarang tuh sistemnya udah berubah ya kita sebenarnya semarin tuh udah ada ke kantor pelni cabang Jakarta ini dan ternyata Amin 1 itu udah gak tersedia ya katanya malah 1 bulan iya 1 bulan katanya dan itu masih belum bisa online gak bisa online kan jadi kita harus ke kantor 1 bulan sebelum itu nah itu sih yang agak lama jadi kan perjumaan juga kita beli online kalau ujung-ujungnya kita harus ke sana berarti harus ke sana dulu aja gitu kan 1 bulan sebelum betulah jadi yang diuntungkan kalau kayak gini sebenarnya yang tinggal dapet pelabuhan iya detet ya kalau yang kita jauh-jauh kita ini dari Padang dan kantor Padang itu pelni cuma buka setahun sekali masalahnya kita gak bisa pesan dan kalaupun pesan bisa lewat kantor pelni Padang itu bukan pelabuhan pemberangkatan jadi tetep aja gak akan bisa beli tiket net-on dan ini kan harganya kan murah ya jadi yang diuntungkan orang yang deket dapet harga murah jadi kan kayak gak adil gitu kan harganya 300 ribu iya sih dapet untuk perjalanan yang lumayan jauh makannya kalau memang dijual kelas yang satu ya harganya mungkin gitu kan ya sesuaikan kayak dikelut atau diisi nabung mungkin orang pun tetep akan bayar sesuai kelasnya otomatis kamarnya bakalan cepet banget penuh kalau memang add-onsnya cuma bisa di pelabuhan beli kan eh di apa di satu sisi memang menguntungkan kita bisa hemat banyak kalau kita dapet kamar tapi di satu sisi lagi ya tidak adil memang kayak gini karena beberapa orang aja dia yang dapet kamar dia cuma bayar dikit murah sedangkan orang yang hadinya niat kayak kita kita beli bisa untuk tiket harga kelas 1 itu sebenarnya mampu untuk nyempatin perjalanan di kelas 1 itu mampu tapi ya jadi gak bisa juga karena kapalnya gak ada yang kelas 1 ke arah sana tapi kalau rutanya dilayani jadi kamarnya udah penuh semuanya sama add-ons plus minus lah tapi kita bagus sih puji aja ini ya karena sebelumnya pas kita naik lapopar itu kan sama sekali gak ada ya layanan kayak gini kan jadi kamar-kamar itu difungsikan lagi ya lumayan sih bagus lah peningkatan lah peningkatan lah tapi lebih bagus lagi kalau kapal tuh dibalikan semua kelasnya ada kelas 2 gitu loh ada kelas 1 kayak disini nabung makan di restoran sesuai dengan apa yang dibayar gitu nah ini kita lihat suasananya di pelabuhan Tanjung Periuk pada pagi hari ini sebentar lagi kita berangkat jam 10 jadi dari Jakarta ini masih lumayan lengang ya tapi udah rame juga sebenarnya dan dia untuk layoutnya dari kapal Gapulu ini hampir mirip lapobar di bagian belakang dia kafetaria lantai 8 nya dia tangganya dari tengah sini naiknya kita cepat jalan-jalan ke belakang dulu deh nah ini dia musholanya dari kapal Gapulu tempat buduhnya seperti ini ini tampilan layoutnya beda banget ya kapal Gapulu ini diproduksi tahun 2002 di Jerman Pepperberg sama ya tetap Josh Elmeyer ya produsennya ini untuk tempat buduh laki-laki disini bersih ada tandon airnya ya jadi gak akan kekurangan insya Allah untuk sebelah kanan ini tempat buduh wanita ditutup tirai seperti ini bersih juga ada toilet juga di sebelah sini biasanya nah itu ada toilet dan musholanya dan musholanya itu seperti ini teman-teman kita boleh masuk Assalamualaikum nah ini dia musholanya sama seperti kelut sih kalau kita lihat ya kalau labo ber di atas sininya tuh kayak ada kubahnya gitu tapi kalau ini gak ada ya kayak gini bagus ya bagus sih adem nyaman jadi kalau buat ibarat tuh kusu ini buat cewek kali ya itu perempuan oh iya perempuan untuk arah kiblat ya ini ada kompasnya jadi mengikuti arah sandar kapal kita bisa cek langsung aja lewat atas ini gak harus cek lewat handphone atau apa bagus mimbar itu nanti juga tergantung ya kalau misalnya pas hari Jumat nanti posisi kapal dimana dia bisa bergeser ke adem umbar oke kita coba lihat lagi jadi udah lah kita nikmatin aja perjalanan kita kali ini selama 5 hari 5 hari dari Jakarta sampai ke Badan Negara kita perjalanan yang lumayan jauh ini langsung start dari kota negara kita dan kayaknya di luar ekspektasi kita ya kalau kemarin kita pengen gimana gitu ya sekarang agak beda perjalanannya kita nyobain jadi penumpang full ekonomi kita gak akan kayak sebelum-sebelumnya yang naik kelut selalu kelas 2 atau kelas 1 naik labobar kemarin dapet kamar X kelas 1 ini kita bener-bener turun langsung ke kelas ekonomi mencoba di mahal berbaur ya dengan penumpang ya terus interaksi sama penumpang lain dan alhamdulillah tadi sekitar kita rama-rama semuanya ya iya bapak-bapaknya baik-baik, senang ngobrol kan ambil saudara lah iya masih ibu juga dan ini kita udah di depan dapur pelni kalau sekarang mungkin belum buka karena belum jalan ya dan disini tuh ada pilihan kayak bakso-baksoan gitu nanti kita bisa coba ya ada tulisan ya belah disini bakso urat karena sekarang ibu negara juga punya channel Dapur Ika Widi masih belajar ya itulah Riska Widi itu tempat makan kita ini dapur pelni dapur pelni ini kalau nanti buka mungkin kita bisa nih beli makanan nanti disini coba ya tapi di deck lain juga ada kan? ada, ada tepetanya ada jadi nanti beli makanan disini kita coba kulineran mudah-mudahan harganya masuk sih biasanya kalau di kapal tuh harganya bisa dua kali tiga kali lipat dari daerah tapi memang beda kan kalau kita beli makan bakso soalnya biasa kan kalau di kapal tuh makannya nasi terus pasti bosen kan? bosen dan makan bakso tuh merasa enak banget itu lah kalau misalnya lagi singgah lama di pelabuhan kayak besok di Surabaya mungkin kita bisa itu turun untuk beli makanan kan? tapi kalau tiganya cuma sebentar nah itulah kita makannya paling di atas kapal ini iya kalau misalkan kita mampir yang di rumah garang di Surabaya itu enak ya ada kafe-kafean banyak nah ini jadi suasana sekitaran pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta pada pagi hari ini cuacanya cerah banget tapi ya memang lah agak sedikit polusi ya ini aktivitasnya pelabuhan sangat sibuk peti kemas semuanya dan itu dia adalah custom beacukai di sebelah sana ini adalah kantor pelindo itu ada kapal-kapal militer juga ya besar ya di sebelah sana dan ini kita penasaran nih karena di dok DKB Jakarta ini katanya kapal kelut baru liris rilis dengan warna baru dia warna livery perusahaan pelni sekarang putih biru meninggalkan warna yang lama nah ini kita bakal lihat nanti nih pas berangkat dari sini mudah-mudahan nanti kita bisa coba ya dan ini dia suasananya dari dek 7 kabin luar ya kalau bagi saya ini lebih lebar sih di ini nya nih jalan ini nya ya bawah sini lebih lebar dibandingkan kelut atau sinabung ya ini lebarnya sama kayak labobar dan ini masih dilapis kayu juga seperti ini nah ini kayak gini bagus nih kalau di labobar kan dia besi gitu aja ya oh iya untuk informasi kapal ini tuh produksi tahun 2002 jadi semak selang 2 tahun aja dari KM Labobar dan kondisinya ya kurang lebih seperti ini sih rute jauh dan ini sampai ke rute Papua Barat di fak-fak ke mana dia masuk ini bagian atas kita bisa lihat itu cerobong asap dan ini skocci-skocci nya ada banyak udah template lah ya sama seperti di kelut si nabung dan lain-lain ini perjalanan kita akan seperti apa kita bener-bener penasaran seru sih oke kita berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok tepat jam 10.00 ini kapalnya udah bergerak ya dan ya ini kita bisa lihat nih suasananya pelabuhan sampai jumpa lagi Pulau Jawa nanti kita bakal dateng lagi kesini pulang tentunya ini mungkin ada yang titip salam buat Budi Maknyos Boyo Nganjo Rambo siapa yang tulis-ulis gitu ya ya yang selamat menikmati 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 Pemandangan laut Jakarta seperti ini, kalau Surabaya anginnya cerah, disini kabut polusi sih sebenarnya. Jadi tadi kita sudah lihat KM Kelut yang sudah ganti warna dan satu lagi KM Kambuna yang sudah jadi punya miliar. Terlihatan Jumlah Sanif dan dia sudah beroperasi lagi. Kita biasanya lihat sini tengah malam pas mau sandar, tapi sekarang baru lihat nampakannya pas lagi siang hari. Sayang banget ya, tapi ya gitulah namanya kapal. Nanti kita cobain KM Kelut baru ya? Ya, nanti kita cobain KM Kelut baru dari sini ke Medan. Ini pemandangannya, Laut Jawa kosong, sudah tidak ada lagi kelihatan apa-apa. Mota Jakarta, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin ya? Lima hari. Perjalanannya agak nantang sekarang. Betul. Sekarang ini sudah jam setengah sebelas, jadi mungkin sekitar setengah jam atau satu jam lagi kita bakal dipanggil untuk makan siang. Ada ondel-ondel, lihat ya. Yang hijau tuh. Gimana? Kesan-kesannya? Awal aja dulu. Gak banget sih. Pengen cobain juga hari siang beda sekarang naik kapal biasanya di kamar. Sekarang cobain di Dek Ekonomi. Dek Ekonomi ya. Bareng penumpang lainnya gitu kan. Bisa ngobrol-ngobrol. Gimana biasanya kan kalau di kamar enaknya tuh. Bisa ngejas, bebas. Iya. Bisa cuci juga. Sekarang kita harus hemat-hemat baju. Harus. Bisa dua hari bajunya satu. Iya. Pakai strategi lah sekarang bajunya. Mandi, gitu. Mandi pun kita harus ngantri, harus lihat jamnya nanti. Karena orang pasti banyak yang pakai kamar mandi. Iya sih. Dan kita sholatnya memang harus lupu sholat terus. Iya. Kalau dulu kan bisa di kampas. Iya. Sekarang harus lupu sholat terus berjamaah. Apa-apa bagus, pahalanya banyak. Bapain. Kalau pemanda itu kan memang penuh perjuangan ya kayaknya kita kesananya. Benar. Biasanya kalau perjuangannya kayak gini, disananya nanti keren banget. Iya. Hasilnya nanti manis. Insya Allah. Bismillah aja. Bismillah. Bismillah. Nah tadi kita lihat pemandangan dari sisi kiri kapal. Sekarang kita lihat pemandangan dari sisi sebelah kanan kapal. Ini karena polusinya tebal ya. Kota Jakarta langsung menghilang loh. Langsung nggak kelihatan lagi. Padahal sekitaran kita ini masih banyak kapal-kapal yang angker. Yang turun jangkar. Parkiran kapal lah ya di sekitaran pantai Jakarta ini. Kotanya benar-benar nggak kelihatan. Ada di sebelah sana. Polusinya tebal sih ya. Warnanya jadi kayak gini. Ya, kita berdoa aja. Bismillah. Semoga perjalanan kita lancar. Sebelah kanan ini juga adem. Pemandangannya enak. Hmm. Kapalnya bermanuver nih. Udah agak sedikit-sedikit goyang gitu dia. Menghindari kapal-kapal yang ada di sini. Ya, jadi pemandangannya kayak gini yang ya. Beda sama waktu kita baru nyapain. Ini nggak kelihatan apa-apa sama sekali. Polusinya tebal. Padahal ini kota loh. Di sebelah sana tuh kota Jakarta deh kayak Jakarta. Mungkin kita bakal kelewatin kayak daerah pesisi utara Bekasi. Tapi sama sekali nggak kelihatan. Ini lagi nih. Banyak keramba. Kan keramba ya. Apa sih namanya kalau... Ini bahasanya ya. Dia kayak kapal nelayan terus dikasih jaring lebar gitu ya. Pukat atau apa namanya. Mungkin nggak tahu lah. Jadi pemandangannya kayak gini. Kalau berangkat dari Jakarta. Beda sama waktu kita berangkat dari Surabaya kan ya. Ya, cerah ya. Dari Surabaya itu pemandangannya bagus. Dia ngelewatin selat Madura itu kan. Dan waktunya sore-sore. Itu bagus banget. Kalau di sini Jakarta udah langsung ke laut aja. Laut Jawa dan ya kelihatan anginnya polusi begini sih tebal. Sampai ke tanah nggak ada pemandangan lagi. Ya, kita balik aja yuk kamar yuk. Sebenarnya bukan kamar. Ini refleks aja ngomong. Oh iya. Karena sering ke tempat tidur kita. Di Dek 5. Kita istirahat dulu nanti. Ntar lagi makan. Kita coba lihat ya. Ini Dek 6. Di KM 30 ini juga ada dia. Ruang kayak restorasinya. Tapi nggak dipakai sih. Jadi mungkin dipakainya kalau untuk acara-acara tertentu aja. Entah mungkin nanti kalau hari Minggu ada kayak semacam kebaktian. Orang gereja kan. Kita berangkat dari sasa sampai area apa besok ya? Sarabut. Satu. 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 Iya. Kita pesampainya pas weekend. Jadi kita weekdaynya di atas kapal. Ini lorong Dek 6. Kita kalau dikelut biasanya gitu ya. Bawa tiket makan. Lewat Dek 6. Sekarang nggak menikmati ini dulu. Ini Dek 6. Ruang informasi. Dan ini ada penalty mark. Jadi kalau misalnya mau beli-beli makanan. Nggak di belakang ya di sini juga bisa. Ada ice cream. Ambil makanan di Dek 4. Di tempat biasa kerana air sih. Di situ ada cafe juga? Ada cafe-nya di bawah. Kalau nggak salah ya. Coba nanti kita lihat. Kita ingatnya lah bober. Kayak gitu. Tapi ini entah ada. Nanti kita lihat aja. Dek 6 sebelah kiri tadi kamar-kamar kayak kadet. Kamar penyanyi, singer dan lain sebagainya. Nah ini kalau Dek 6 sebelah kanan. Menjadi ruang penumpang. Kalau di KM Gapulu ini. Nggak ada tempat ngecasnya ya. Jadi belum semuanya dapet. Casan di atas tempat tidurnya. Kita di bagian belakang. Bawah. Turun lagi tangga sekali lagi. Biasanya di sini kita ya. Dek 6. Iya. Biasanya dulu di sini. Nggak apa-apa. Kita Dek 5 belakang. Biasanya itu bagian belakang itu tenang. Dulu di Kapal Barung itu penuh ya. Ada orang tidur. Iya. Itu pas sudah lewat selorong loh nggak salah ya. Iya. Dari Bitung. Dari Bitung. Dari Bitung lah ya. Di sini penuh barang-barang. Raku dan... Ini ruang informasi 5. Jadi nanti kalau kapal singgah. Di pelabuhan seperti Surabaya. Di Ambon. Itu kita bisa cari informasi. Buat wisata keliling kota. Bayar per orang katanya Rp 125.000. Jadi kita tinggal kesin aja nanti. Informasi 5. Mereka nanti sediakan kendaraannya. Nah ini Dek 5. Bagian depan. Wah ini enak nih ada TV. Ada hiburan. Tempat tidurnya. Ada charger-nya. Wah ini mantep sih. Bisa berbagi. Kita di belakang. Kalau mau ngecas ada ini. Tapi belum semua ya. Ada sebagian aja. Nah ini enak. Ini bagian depan. Dek 5. Kalau di kapal lain itu kelas 2. Nah kalau ini adalah Dek 5. Bagian sebelah kanan. Jadi memang belum semua. Dek itu dapat. Stop kontak. Tapi di sini ada nih beberapa. Seperti di bagian depan tadi. Jadi kapalnya itu udah. Ada dipasang. Tapi belum merata. Mungkin dia pas lagi proses docking. Nggak kerjain semuanya sekaligus. Pertahap. Nah. Kalau ini pintu akses keluar. Jadi dari tangga samping juga bisa. Banyak juga di sini pengembangnya. Kita dek yang belakang. Cenderung lebih tenang sih dari ombak. Nah ini tempat kita. Dek belakang. Ada pantrinya. KM Gapulu. Precikan. Berarti KFC jadinya. KM Gapulu. Iya. Dan AC nya di sini agak sedikit. Angat. Ini tempat tidur kita ini. 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 Iya ini. 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 Sudah. Ngaser-nyaser. Ngaser. Ngaser. Bingung ya kalau nyari deck ini lah. Yang ekonomi. Ya seperti inilah pemandangannya. Jadi ya nikmatin aja. Ini. Sekarang nyobain belakang tidur di deck ekonomi. Ya. Jadi. Berhubung di kamar kita. Di kamar. Di tempat tidur kita di belakang itu nggak ada ini. 4 charger. Jadi kita pindah dulu nih ke tengah. Naik dari Jakarta kan belum banyak yang ngisi. Setidaknya 24 jam ke depan. 24 jam ke depan kita aman lah. Bisa pindah. Gerah 3. Bisa pindah ke depan gitu lah. Penumpang yang kami hormati selama siang. Kayaknya udah jam makan nih. Diberuntukkan makan siang untuk anda. Setelah kami siapkan. Yuk. Kami persilakan anda mengandungnya di pantry deck A4. Bagian belakang. Dengan membawa tiket anda masing-masing. Masing dan antri satu persatu. Yuk. Yaudah. Casnya nanti aja deh. Kita ambil dulu nasi kita. Makan di sini aja. Kepada seluruh belakang. Bahwa makan siang untuk anda telah kami siapkan. Kami persilakan anda mengambilnya di pantry deck A4. Bagian belakang. Dengan membuat tiket anda masing-masing. Dan antri satu persatu. Kita sekarang waktunya. Ambil makan. Ke deck A4. Sebelah kiri tadi ya. Gak ada yang kira. Iya. Kita belum jelajah kapal juga. Nanti kita jelajah deh. Tiket disiapkan. Tiket sama ya kan? Iya. Turun di sini deh. Nah ini dia. Iya. Ada konsernya juga. Gak apa-apa ambil aja sekaligus. Kita kan. Tapi itu semain ya. Iya. Oh ternyata sebelah kanan tadi. Kiri bukan sebelah kiri. Ini pantry. Wah kayaknya bawa ikan ya. Bawa ikan ya. Bawa ikan. Ini buat. Stock. Ini dia tempat. Iya lumayan jauh. Nah ini di deck 4 belakang. Masih kasur yang lama ya. Gak ada casan juga sama di sini. Yang ada casan baru di depan aja. Ini kita ngambil nasi antriannya seperti ini. Ini fisik harus kuat-kuat kalau kayak gini. Kalau misalnya yang lagi mabuk pun harus tetep ambil makan. Berdiri. Antri. Harus sanggup. Tiket kita ada sih pengen ya? Iya. Nanti kita ambil. Itu ada liburan live musik juga ya di sini. Di deck 4. Iya. Jelannya kesana. Antrinya dari sini. Jadi memutar ya. Deck 4. Yang paling enak deck 4 sebenarnya. Nah ini ada foto menu-menunya nih. Hari-hari. Hari-hari. Pocorannya ya. Menuh siang. Kelas ekonomi. Oke. Iya. Jadi setiap pengambilan makan tiket kita akan di Jontreng. Ya jadi tadi kita udah ambil makan. Ini dia. Air minumnya midis. Ini aja. Kita balik lagi ke tempat. Oke. Oke jadi kita udah ambil makan siang kita. Ini. Menunya. Sekarang beda lagi ya piringnya. Iya beda sama hitam. Warna hitam jadi warna putih sekarang. Nah. Dapet. Apa ini? Oh ternyata biskuit cracker. Si Hompak. Iya. Masukkan gitu. Masukkan kita. Apa lauknya nih? Ada ayam. Ada nasi. Ada tempe. Jadi. Seperti ini ya. Tapi kita udah bawa lauk sih. Cuma nanti buat makan gitu aja. Boleh buak? Mau makan sekarang? Boleh. Kita ambil aja nanti. Ya. Kita juga ada bawa lauk sendiri. Karena di atas kapal ini. Makanannya kadang ada yang kurang. Kayak sambal kan. Gak ada nih. Dan. Dapat air minum. Mami di segelas. Segelas doang. Ya. Berarti kita harus hemat-hemat. Air. Besok kita di Surabaya. Kita turun belanja air minum. Ini kita dikasih spork ya. Spoon and fork. Atau sendok dan garpu. Semih ini aja. Gabungan. Ya. Kita makan dulu. Dan itu juga udah ada panggilan. untuk sholat. Di masjid. Ya. Udah bisa gitu. Ya. Makan dulu yuk. Bismillah. Habis ini kita. Sholat nanti ya. Sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat. Dan kita ini lagi. Di tengah ya. Di posisi tengah kapal. Karena di bed-bed yang disini itu masih kosong. Dan ada casannya. Jadi kita. Manfaatkan ini aja sih. Buat ngecas-ngecas handphone. Disini juga AC nya. Terasa lebih dingin. Dan. Nyaman disini. Ini. Ini dia. Pelni. Jadi. Kalau di kelas ekonomi sekarang tuh. Dia. Di beberapa saat. Ada. Dibersihkan ya. Asalnya tuh. Di pelantainya. Lebih nyaman sih. Ini juga kita sebentar lagi. Ada pemeriksaan tiket. Enak ya. Ini lorong tengah ini ya. Harusnya disini tuh ada TV nih. Ada colokannya. Cuma gak ada. Jadi. Iburan TV itu cuma ada beberapa. Biji aja di atas kapal ini. Agak jarang. Beda sama kapal lain. Kayak lapobar atau. Kelut. Yang pernah kita naikin ya. Itu. Lumayan lengkap ya. Oke. Jadi tadi. Udah pemeriksa tiket ya. Kita tidurnya di depan. Sekarang. Kembali lagi ke kasur kita ini. Hehehe. Gimana? Ya gitu sih. Aman-aman aja lah ya. Insya Allah aman. Ini kita mau sholat. Tapi pintunya masih dikunci ya. Pintu dibuka. Kita ke luar lagi. Iya. Dan disini insya Allah barang aman juga sih. Jadi kalau misalnya. Apa ya kan. Rame juga disini. Kalau mau ngecas ya. Kita ke depan lagi. Gitu kan. Mudah-mudahan sih emang. Luar kan sepi terus di depan situ. Jadi enak. Bisa pindah-pindah. Sebagian penumpang juga yang disini tuh. Banyak yang ke depan. Karena ada colokan listrik gitu kan. Kayak gitu. Kalau ada colokan. Jadi kita bisa. Iya lah. Iya. Minusnya colokan doang nih. Kalau ada colokan. Kita gak kemana-mana. Disini aja mungkin. Tidur sini. Enak. Ya udah lah. Gak apa-apa. Kita sholat tempat lagi. Tunggu pintunya dibuka selesai cek tiket. Ini dulunya kelas 3 wisata ini. Dari tempat tidurnya. Ada relnya dibawah situ tuh. Ya itulah. Sekarang jadi ekonomi. Oke. Jadi kita tadi udah periksa tiket. Udah tidur. Udah ngecas. Sekarang. Pengen sholat dulu. Karena belum sempet tadi. Ini sorenya cerah banget ya. Panas. Jadi lautnya udah mulai kelihatan. Tadi gak kelihatan. Iya. Dan ombaknya ini agak-agak. Gede juga. Ini kenceng. Tapi gak kerasa ya. Masih agak. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan sih kerasa. Gede-gede umatnya. Alunnya masih oke lah. Nah sholat dulu. Alhamdulillah tadi habis maksanakan sholat. Enaknya bebas ya. Kita zuhur, asar, maghrib, isya. Lima waktu, subuh. Itu bebas kalau jatuh kapal ini. Mau di jamaah juga boleh. Biasanya sih dia jamaah. Kalau jamaah. Tapi kalau mau sendiri. Kita sholat seperti biasa. Bisa juga. Ada Qur'an. Kemudian. Mukana ya. Mukana mungkin di sebelah sana. Untuk wanita. Jadi aman sih. Fasilitasnya lengkap. Dan ini dingin banget ruangnya. Berasih. Doa keluar masjid. Allah. Alhamdulillah. Biasa loka mencari. Nah. Jadi ini dia kondisi lautnya. Sore ini di laut Jawa. Gak ada keliatan pulau sama sekali. Pulau Jawa juga demikian. Gak ada keliatan. Agak jauh juga ternyata kita ke tengahnya. Sinyal pun gak dapat. Nah. Ini kondisi kapal gak puluh. Jadi kalau dibilang. Yang nyaman sih. Temak kurang aja nih. Bangku-bangku tempat duduknya. Gak sebanyak kapal lainnya. Kayak. Labobar. Atau tempat duduk. Yang udah dipasangkan. Ini pemandangan ke belakang seperti ini. Dan. Ya. Ini masih sepi ya. Jadi tadi kita juga udah nanya-nanya. Ke banyak. Penumpang yang kita temui. Dalam kelas ekonomi itu rata-rata tujuannya sih ke Ambon. Paling rame memang kesana. Udah selesai sholat. Gimana? Bersih ya. Bersih ya. Oke. Dan ini kayaknya agak sedikit goyang ya. Oh udah mulai terasa. Mulai. Terasa. Laut Jawa loh. Sore ini mungkin kena anginnya kencang. Ini makannya kayak gini. Tapi ini kalau naik kapal yang kecil kayak lawit. Ini udah terasa sih. Ini kapalnya agak gede jadi aman. Ini jadi gak mau beli basho apa? Mau kecetan. Lihat dulu yuk. Oke. Nah jadi ini dia dapur pelninya. Dan kayaknya gak buka lagi yang ya. Etalazenya kosong. Apa nanti dari Surabaya baru buka dia atau gimana. Apalagi libur satu trip ini. Jadi kayak gini aja nih. Padahal penasaran ya sama kuliner di atas kapal kan. Pengen nyobain makanan. Di iklanin tadi ya. Nah di pemberitahuan tadi ada loh. Pas kita lagi tidur di bawah tuh. Dapur pelni katanya kalau misalnya lapar. Ada di deck 7 bagian belakang. Ini kita ke belakang ternyata tutup. Di deck 5 juga tutup. Gak tau ini bukanya kapan. Mungkin dari Surabaya atau gimana gak ngerti juga. Tempat duduknya dirantai. Mejanya dirantai. Gak ada buka tempat makan ya. Hah? Bawa lagi ya iyalah. Iya. Gak ada tempat makan di sini. Pintu belakang D7 ini gak diaktifkan. Di sebelah sini adem ya. Di sebelah kiri tadi agak panas. Tapi ada yang di mana ya. Hah? Ada kantin yang buka kan di dalam sih. Mungkin. Tapi kantinnya cuma itu sih. Ini di atas ada PL5. Di atas ada tempat minimarket. Ini kita ke atas dulu. Cari kantin. Wah. Kayak gini sih. Ini dia dari bagian atas. Deck 8. Banyak meja. Enak nih makan di sini nanti. Duduk sini aja dulu apa ya? Iya. Duduk sini aja dulu. Iya mas. Iya. Ada propelnynya belum buka. Iya. Mau beli makan gak ada. Aduh. Iya makannya jarang ya. Buka juga. Gak ada sepulnya kantin yang kayak apa aja. Hmm. Kayak ada propelny. Kayak kita naik labobar. Naik. Apa tuh. Hmm. Di dalam. Labobar tuh lengkap loh. Di belakang ada. Di dalam bagian bawah ada. Terus di tengah-tengah tuh ada lagi. Di sini. Di sini. Ada yang jual pakaian juga. Ada yang jual pakaian juga kan. Banyak kantinnya. Apa. Tokonya tuh banyak. Kalau di sini cuma ini aja yang buka satu nih. VL5. Kayak biasa. Makanan instan tuh ada juga di sana. Di sini banyak tempat duduk ya. Mirip. Tidak bobar. Cuma ya bentuknya beda sih. Apa. Layoutnya aja. Agak. Agak. Asing gitu. Karena gak. Kayak gini. Kalau naik kapal-kapal sebelumnya. Lautnya udah mulai agak tenang. Tadi pas anginnya agak kencang. Dia agak tinggi deh. Ini. Kita lagi nungguin jam makan malam. Sebentar lagi. Harusnya sekitar setengah jaman lagi. Dipanggil. Dan kita udah bawa lauk tambahan sendiri. Ya. Supaya selera makan itu meningkat. Ada apa itu ya? Ada rendang dan. Ini ya teri. Ada rendang sama teri ya. Oke. Gitu. Jadi itu sih teman-teman. Kalau misalnya naik kapal. Ngakalin kan. Makanan tadi. Kita gak ada loh. Dapat sambal sasetan. Biasanya ada. Gak ada dikasih tadi. Ada saor gitu kan. Jadi ya. Nanti. Sebelum berangkat itu. Beli aja. Saos. Atau enggak. Kalau misalnya suka bumbu bacal. Pakai bumbu bacal. Atau bikin. Masakan dirumah yang kering-kering. Sambal teri. Dan sebagainya. Itu lebih. Praktis. Jadi. Ini. Kita. Udah. Makan. Malam. Minumannya botol. Antri. Dapat. Ruti. Udah gak ada lagi ya. Jungle juice. Oh iya. Dulu kan. Dapat siang. Kita udah mau. Cang. Dan. Cang. 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 Jadi. Seperti inilah. Dan. Alat makanan itu namanya sport. Ini sendok sama garpu. Di kombinasi. Kurang tisu aja sih. Ya. Harusnya ada tisu nih. Pel. Nih. Ya. Kita. Makan. Sambil. Dulu. 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 Tawah. Makan malam ya. Makan malah ya. Dan kita makannya. Di dek lapan bagian belakang. Sambil ngelihat pile угang. Dia pertama kayaknya kita makan di luar ya. Formula dulu. Makannya di kamar terus. Di kamar terus. Mantep ya. Kemandangannya bagus. Iya, sambil ngeliat sangat, kan enak ya? Enak. Jadi, kalau makan malam ini, dia dapat minumnya ada dua, jadi fruity, kemudian air mineral, botol, dan ini nasinya, coba silahkan buka. Agak kencang, dia. Oh, ini dia. Ikan bumbu gitu ya, kayak dabu-dabu atau mungkin, atau sama sayur, kecap, kai, dan ada nasi, nasinya porsinya segini. Ya, cukupan lah. Nah, kita udah buah rendang. Nah, untuk kita buah rendang. Buah rendang dari Bungi Tinggi, nih. Nah, itu dia, langsung dari Sumatera Barat. Ini kemarin banyak, cuman kayak kemarin itu kan berlebih, ya? Kita kebanyakan makan yang lain di kapal, jadi bawanya setengah, dikurangin kemarin. Iya, ini sambal teri, nih. Jadi, yaudah, nggak apa-apa, kita makan nampan-nampan dikit-dikit aja. Ini kurang satu hal aja, nih, dari makanan sebelumnya sambal. Kita naik kapal velni yang lain, kayak, Kelut, naik lampu bar, lawin, itu ada sausnya, ini nggak ada. Ya, kemudian sih nanti bakal ada sih. Yuknya juga, biasanya pakai diamond. Sekarang jadi fruity. Ganti banyak hal. Yaudah, makan dulu ya kita, yuk. Ayo, kita makan. Bermanda kan, bismillah. Ini menjelang maghrib, terus anginya kayak gini. Nah, bagus. Nah, jadi ini dia. Kita udah makan sebagian, ya? Pakai ikan, ikan tongkol gitu. Ini tadi, bapak disebelah kita itu, dia cerita. Karena dia kayaknya perempuan, ini ya, langganannya, naik 50 ini. Dia tuh cerita, kalau misalnya bawa anak kecil, ikan-ikan kayak gini tuh kayak banyak durinya. Dan kita sendiri ternyata sekarang ngalamin, nih. Iya. Makannya. Ikannya tuh banyak durinya. Tuh, lihat kan, ada durinya kecil-kecil kan. Jadi, kalau misalnya untuk velni, ini masukkan aja. Mungkin bisa diganti kali, ikan-ikan yang digunakan, kalau misalnya mau masak kayak gini tuh, jangan yang banyak duri, karena yang naik kapal ini kan nggak cuma orang dewasa. Banyak anak kecil juga. itu agak kesulitan untuk makan, kalau misalnya kayak gini. Walaupun ini saya tahu tarifnya PSO, subsidi, tapi orang juga tetap dong mendapatkan yang layak tuh sebuah keharusan gitu loh. Abang, abang rasa ya yang ya, kalau misalnya penumpang ini, tiketnya dinaikin, tapi kualitas makanan dinaikin juga, nggak akan keberatan itu. Karena, ya, apa yang kita dapat itu sesuai gitu loh. Itu aja sih. Tapi kalau rasanya enak. Rasanya enak ya? Cuma tipe ikannya aja kayaknya ya. Agak banyak durinya tuh. Ini bisa ganti sama ikan yang lebih sedikit duri. Sama tadi itu, saus atau sambal nggak ada ya. Kalau kita naik lapobar, naik kelut, dia ada. Ini, nggak ada. Kurang itu aja sih. Jadi ya, penyelamannya adalah kita bawa lauk sendiri. Oke, jadi kita tadi udah selesai makan. Nah, jadi tinggal nikmatin pemandangan sejajah di atas kapal. Ini dia. Sunsetnya di situ. Sunsetnya di sana. Dan mataharinya ketutup polusi. Polusi ya. Kabut ya dari daerah sekitaran Jakarta, Jawa Barat. Paling bagus itu pemandangannya sunsetnya waktu di Samudera India ya. Samudera India, pas kita nantik lautan itu bener-bener gana lawannya. Udah gitu, ompaknya juga bagus. Ya kan, buat yang suka nong-nong-nong. Itu seneng banget kawin-kawin. Pasti itu. Berasa mabuknya gitu ya. Sekarang masih agak tenang ya. Agak tenang ini. Mudah-mudahan sampai ke bandar kita gini-gini aja sih ombaknya. Iya, jadi nyaman kerjaan kita.